Seberapapun besar usaha, upaya, negara, provinsi, kabupaten, kota, kejamatan untuk memperbaiki gampung ini. Tapi kalau gampung ini oleh dari Pak Becik dan keluarganya nggak mau berubah sama saja. Gampung yang apa starting-nya paling tinggi, bisa dipastikan PKK-nya nggak aktif. PKK-nya nggak jalan. Padahal kalau PKK jalan, pos Yandu pasti jalan. Kalau pos Yandunya jalan, pasti ibu-ibunya dan anak-anaknya sehat. Dan harusnya PKK nggak boleh nggak jalan. Kenapa? Ada anggaran ya. Ada anggaran di dalam komen. Ada anggaran di semua tempat. Karena PKK itu kita pemerintah. Ada aturannya. 10% anggaran di PKK Gampung itu 10% dari anggaran. Dana kesehatan di Gampung itu 20% dari anggaran. Seperti itu. Jadi pos Yandu nggak boleh nggak jalan. Karena dana PMT, pemberian makanan tambahan, itu ada di situ. Untuk honol kader juga ada di situ. Jadi ini hal, nggak boleh PKK-nya, nggak jalan, nggak aktif, nggak boleh. Jadi harusnya PKK-nya melibat langsung dalam most rengbang. PKK-nya selama ini kita cek dari mana-mana, kok nggak ada. Kok nggak jadi baca dalam most rengbang? POS Yandu juga nggak ada, nggak aktif. Bagaimana POS Yandu mau aktif kalau tidak disupport oleh pemainan dan pemainan. Jadi ini kita cek dari penghak dan kajak di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.